Intro Pemirsa diduga akibat sakit hati diceritakan aibnya kepada istrinya Seorang pria di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Tegah membunuh tetangganya sendiri Usai membunuh korban pelaku, langsung menyerahkan diri kepada polisi Muhdar 37 tahun, warga lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggaya Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ini Meregang nyawa di rumahnya setelah disabut parang panjang berkali-kali oleh pelaku bernama Ramli Yang tak lain adalah tetangganya sendiri Korban tewas dengan sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya Peristiwa naas tersebut bermula saat korban bersama istrinya sedang duduk santai di rumahnya Namun tiba-tiba didatangi pelaku membawa sebilah parang Lalu menyerangnya secara membabi buta Menurut tetangga korban, sebelum kejadian sempat terdengar suara keributan Namun berselang beberapa menit terdengar suara teriakan istri korban di atas rumah Yang pertama kita lihat gimana, apakah ribut-ribut dulu atau gimana? Saya dengar ribut, dari saya keluar, dari saya ketemu di situ di medkit Jadi saya pergi buat tariah Masa saya bilang, buah cua di, mengamu Terus? Jadi saya, saya ketemu di sana Terus buah cua di kemana? He? Buah cua di kemana? Saya, 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 saya puluh Usai kejadian pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi Kepada petugas pelaku mengaku menghabisi nyawa korban, lantaran sakit hati setelah korban menceritakan aibnya kepada istrinya. Kita sudah tangani, tersangkanya sudah menyerahkan diri, kemudian atas nama Ramli, terus korban atas nama Mudar alias Mudan. Itu motifnya apa? Dari penjelasan dari tersangka, sakit hati. Kasus pembunuhan ini telah ditangani oleh tim unit Resersepol Res Majene. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKT dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sementara jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Kabupaten Majene, Ali Muhtar, Ainius melaporkan.